Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara sebanyak 272 orang peserta Panitia Pemilihan Kecamatan PPK sebelumnya yang telah lolos seleksi administrasi akan melaksanakan TCAT pada selasa pagi. Komisi Pemilihan Kabupaten Mukumuko minta kepada peserta datang tepat waktu. Jadwal pendaftaran Panitia Pelaksanaan Kecamatan telah resmi ditutup oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Sebanyak 272 orang peserta sebelumnya lolos seleksi administrasi telah memenuhi dan berhak mengikuti tes melalui Komputer Assisted Test atau CAT yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Mukumuko pada selasa 7 Mei 2024. Nanti peserta yang lolos akan menjadi anggota PPK pada Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada Tahun 2024. Baik itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun pemilihan bupati dan wakil bupati. Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Mukumuko, Efra Budiman mengungkapkan pihaknya akan melaksanakan tes seleksi bagi calon peserta, salah satunya tes melalui CAT. Hasil tes berbasis komputer akan langsung terhubung dengan aplikasi. Peserta yang lolos berhak mengikuti tes tahap selanjutnya. Untuk pelaksanaan tes dilaksanakan di tiga dapil bekerjasama dengan pihak sekolah yang sudah memiliki fasilitas komputer yang lengkap. PPK itu akan dilaksanakan pada tanggal 7, tempatnya besok. Itu untuk total keseluruhan penaktan PPK berjumlah 272. Lokasi tes PPK nanti yang pertama itu di SMA 1 Mukumuko, yang kedua di SMA 10 Pertari. Lanjut disampaikannya mengimbau kepada peserta agar datang tepat waktu karena pelaksanaan tes tersebut melalui komputer waktu sudah diatur. Rupi Hardaya, kontributor Mukumuko, TVRI Bungkulu melaporkan. Rupi Hardaya, kontributor Mukumuko, TVRI Bungkulu melaporkan.